Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube Indri Yulia Sari nah di video kali ini aku akan memberikan tips buat kalian 3 tips buat kalian agar kalian buat teman-teman yang masih pemula dalam membeli logam mulia antam bisa membeli dengan tenang tanpa harus takut antamnya ini palsu atau enggak nah kayak gitu ya jadi tips yang pertama kalian belilah antam kalian itu di seller yang terpercaya atau penjual yang terpercaya ada 2 tempat yang aku rekomendasikan buat kalian pemula dalam membeli antam, yang pertama yang gambarnya dari tadi aku tampilin ya yang pertama adalah galeri 24 dari penggadaian jadi penggadaian itu punya galeri 24, tapi tidak semua penggadaian itu punya galeri 24 galeri 24 itu mereka itu seperti punya toko emas lah kayak gitu nah jadi kalian bisa lihat koleksi mereka baik dari perhiasan atau logam mulia di galeri 24 nya ini tetapi tidak semua kota itu memiliki galeri 24 nah itu sayangnya ya nah di galeri 24 ini dia tidak hanya menjual antam logam mulia merek antam tetapi juga berbagai merek seperti UBS, Lotus Archie, Dinar ada produk dari galeri 24 nya itu sendiri dan lain-lain jadi mereka itu menjual logam mulia berbagai merek nah untuk kekurangannya ya galeri 24 itu stoknya tidak tidak selalu ready jadi misalnya kalian mau mencari antam yang 1 gram nah belum tentu mereka punya stok 1 gram jadi kalian memang harus cek ke sana atau kalian bisa WA adminnya ya bertanya di galeri 24 di kota kalian apakah adakah stok antam 1 gram atau kalian mencari 10 gram kayak gitu karena biasanya itu sepengalamanku stok mereka itu tidak selalu ready tapi kalau stok kalau stok produk mereka mereka punya produk galeri 24 ya logam mulia tapi merek galeri 24 itu biasanya selalu ready ya karena itu kan produk mereka nah yang kedua tempat yang kedua teman-teman itu adalah butik emas ya butik emas ini resmi dari BUMN jadi kalian bisa membeli antam logam mulia merek antam di butik emas ini jadi teman-teman butik emas ini dia menjual antam dan harganya itu menurut aku jauh lebih terjangkau dibandingkan kalian beli di luar karena kan istilahnya butik emas ini langsung agernya kayak gitu nah dan juga butik emas ini dia menyediakan atau stoknya itu lengkap jadi ada dari 0,5 gram sampai seterusnya sampai 1 kilo nah jadi lebih lengkap lah daripada kalau kalian mencari antam lebih lengkap di butik emas karena mereka memang produk mereka gitu loh antamnya nah untuk dua tempat ini galeri 24 dan butik emas kalian kalau di galeri 24 kalian wajib membawa KTP ya kalau di butik emas info yang aku dapat itu kalian harus membawa KTP NPWP dan juga vaksin minimal vaksin yang pertama ya nah teman-teman kalau di tempat kalian tidak ada dua tempat ini kalian bisa membelinya juga di toko emas yang terpercaya atau seller atau distributor yang menjual antam yang terpercaya ya jadi harus kalian lihat juga review-review dari tokonya tersebut nah ini adalah cara yang pertama kalian harus membeli di seller yang benar-benar terpercaya terus yang kedua teman-teman kalian lakukanlah scan barcode ya scan barcode antam kalian ini yang aku bahas adalah antam yang bersertifikat ya antam bentuk sertifikat kayak gini nah jadi yang kedua kalian scan antam kalian menggunakan ini nama aplikasinya CRTA nanti kalau antam kalian asli itu akan muncul seperti ini teman-teman nah seperti itu ya scan barcode antam kalian terus yang ketiga atau tips yang terakhir pastikan saat kalian membeli antam kalian itu kondisinya dalam keadaan baik seperti ini ya kondisinya dalam keadaan baik seperti ini tidak ada bekas congkelan tidak ada yang terbuka apalagi emasnya sampai jatuh misalkan keluar dari sertifikatnya nah sebaiknya kalian beli yang sertifikatnya segelnya masih aman seperti ini ya jadi teman-teman jadi dia itu ada lapisan luarnya ini ya ada kayak plastik kayak gitu biasanya kalau plastiknya di plastik pertama itu dilepas gak apa-apa kayak gitu dia masih melindungi sertifikatnya maksudnya itu adalah ketika ini misalnya mengelupas sehingga emasnya itu kemungkinan bisa lepas kayak gitu dari sertifikatnya nah itu yang jangan kayak gitu ya teman-teman oke itu tiga tipsnya buat teman-teman pemula dalam membeli antam mau berinvestasi semangat terus semoga bertambah koleksinya dan jangan lupa subscribe channel ini jangan lupa like dan komen jangan lupa subscribe terima kasih